Hai Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan dan PPG perjabatan tahun 2021 selamat berjumpa kembali pada channel YouTube Temutulamaholog pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi terkait panduan ujian pengetahuan dan ujian kinerja PPG tahun 2021 panduan ini dikeluarkan oleh Panitia Nasional UKMPPG tahun 2021 jangan lupa subscribe like comment dan share channel YouTube Temutulamaholog informasi pertama menyangkut persyaratan UKMPPG pertama data UP tercatat atau terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi sebagai HPG dalam masa studi dua telah menyelesaikan seluruh kegiatan tugas dan atau beban studi yang ada pada PPG sesuai ketentuan yang tertera pada buku panduan pendidikan profesi guru yang dibuktikan dengan surat keterangan menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dari LPTK yang secara sistem dapat dilihat dari semua nilai yang diunggah oleh dosen yang berikut informasi seputar uji pengetahuan atau UP informasi yang berikut soal peserta yang menjadi peserta PPG dalam jabatan hujan pengetahuan tidak menjadi persyaratan untuk UKIN artinya UKIN dapat dimulai lebih dahulu atau sebaliknya UP bisa dimulai terlebih dahulu lalu diikuti dengan UKIN untuk PPG Raja Batang kelulusan ujian pengetahuan menjadi persyaratan untuk mengikuti UKIN informasi berikut seputar informasi umum ujian pengetahuan yang pertama waktu mengerjakan di luar pengisian identitas adalah 180 menit yang kedua jumlah soal sebanyak 120 butir ketiga ketiga soal cenderung mengukur hots keempat tingkat kesulitan 25% soal muda 50% soal sedang dan 25% soal sukar lima jenjang kognitif soal terdiri dari C3, C4, C5, dan C6 enam bentuk soal yakni objektif pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban berikut informasi soal tempat ujian pengetahuan atau ujian pengetahuan 1. Penempatan peserta UP UKMPPG di tempat uji ditetapkan oleh Direkturat P3 GTK dengan mempertimbangkan kedekatan domisi li peserta dengan tempat uji pengetahuan 2. Perubahan lokasi UP UKMPPG tidak dimungkinkan kecuali karena alasan karena alasan darurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan persetujuan Panitia Nasional UKMPPG pada saat UP ada penyelia untuk setiap tempat uji kompetensi yang berikut tata tertib dan prosedur UP pertama peserta berpakaian seram dan rapi bersepatu dan tidak boleh memakai kaos dua alat tidak boleh membawa HP kamera alat komunikasi arloji alat perkam dan sebagainya kecuali obat khusus tiga serta hadir paling lambat 60 menit sebelum ujian dimulai untuk mencocokkan identitas mengisi daftar hadir menyimpan tas atau barang di ruang yang telah disiapkan dan melaksanakan protokol kesehatan empat pengerjaan soal saat ujian dimulai lima peserta memasuki ruang setelah dipanggil dengan menunjukkan identitas enam tidak boleh keluar ruang kecuali atas izin pengawas atau penguji tujuh tidak meninggalkan ruang sebelum ujian berakhir delapan siapapun dilarang keras menyebarluaskan soal ujian sembilan peserta yang terbukti melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari ruang dan dinyatakan gugur sepuluh peserta dinyatakan terlambat apabila datang pada saat login ujian sudah dimulai dan peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian yang berikut garis-garis besar protokol kesehatan covid-19 yang pertama pengecekan suhu oleh petugas peserta kita wajib menunjukkan surat tes covid dengan hasil negatif kita juga selalu memakai masker mencuci tangan dengan sabun menjaga abekat tunanitra dilaporkan ke PM UKMPPG abekat tunanitra juga boleh didampingi oleh pendamping pendamping bisa membacakan soal kesehatan secara khusus untuk abekat tunanitra jika ada pendamping berlaku satu pendamping untuk satu peserta yang berikut ada tambahan waktu bagi ABK tunanitra berikut saya akan memberikan beberapa informasi seputar uji kinerja atau UKIN dalam PPG dalam jabatan tahun 2021 uji kinerja UKMPPG mahasiswa dalam jabatan 2021 terdiri dari dua bagian yang pertama yakni UKIN berbentuk ortofelio dan UKIN berbentuk praktik pembelajaran yang berikut saya akan sampaikan tentang tata tertip laksanaan pembuatan video praktik pembelajaran pertama pada bagian awal video peserta diharapkan menunjukkan kartu peserta yang di dalamnya terdapat logo universitas dan kemenikut nama peserta nama bidang studi nomor peserta dan nama LPTK yang berikut dalam praktik pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan berkameja putih dan celana atau rok hitam dengan untuk peserta perempuan berkerudung bebas video pembelajaran video pembelajaran dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran berkisar antara 30 sampai 40 menit video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL dengan menampilkan waktu real perekaman yang terdiri dari tanggal bulan dan jam informasi selanjutnya menyangkut uji uji kinerja penguji UKIN terdiri atas satu dosen penguji yang bukan dosen pembelajaran PPL dari peserta yang diuji dan satu guru penguji yang bukan guru pamung dari peserta yang diuji setiap penguji melakukan penilaian secara independen sesuai dengan rambu-rambu dan rubrik penilaian penilaian UKIN tidak ada penyelia UKIN untuk tahun 2021 yang berikut informasi seputar tugas peserta atau mahasiswa PPG dalam UKIN pertama RPP Portoflio Video Pembelajaran dan Pakta Integritas juga dan atau diisikan selamat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN yang kedua beserta mempraktikan pembelajaran baik daring atau kunduring dalam durasi dua jam pelajaran untuk peserta guru PAU atau BK bisa menyesuaikan jam pelajarannya dan sesuai jatwal UKIN yang sudah ditentukan oleh PN UKM PPG yang ketiga peserta merekam praktik pembelajaran dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30-40 menit yang minimal memuat kegiatan pendahuluan inti dan penutup serta membuat tautan atau link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses tautan ini diisikan ke form pendaftaran UKIN UKM PPG yang berikut peserta membuat fakta integritas bermeterai dengan form yang disiapkan oleh PN UKM PPG ke dalam sistem UKIN yang berikut RPPP portfolio video pembelajaran dan fakta integritas diunggah dan atau diisikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN yang pertama penilaian portofilio untuk penilaian portofilio mencakup penilaian untuk capaian pembelajaran ke tujuh CP tujuh yang pertama mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional lalu yang berikut dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan pertama penelitian dan publikasi yang kedua refleksi diri tiga pencarian informasi baru dan inovasi yang berikut melalui prestasi atau kompetisi yang berikut yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat ini adalah butir-butir atau item-item dari penilaian portofilio berikut saya akan jelaskan komponen-komponen portofilio secara lebih detail yang pertama menyangkut melaksanakan penelitian dan publikasi dalam bentuk atau dokumen satu laporan penelitian dua artikel yang diseminiarkan atau dibahas di forum ilmiah ilmiah tertentu dan dimuat dalam prosiding atau jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi dan bisa juga berupa tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau bulletin yang relevan komponen berikut yakni melakukan refleksi diri bentuk dokumennya berupa narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus menerus yang meliputi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pelaksanaan penelitian, dan pengembangan karya inovasi yang berikut mencari informasi baru bentuk dokumennya berupa kegiatan peningkatan kompetensi diri yang berupa pendidikan dan pelatihan loka karya seminar atau webinar atau konferensi dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri yang berikut menghasilkan karya inovasi hasil karya inovasi berupa hasil yang berkaitan dengan profesi yang berupa buku, modul, diklat, media, karya teknologi, karya seni, dan karya olahraga komponen portofilio yang berikut yaitu prestasi bentuknya merupakan pemeriksaan kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi-kompetisi misalnya sebagai guru berprestasi atau kompetisi lain di bidang pendidikan atau bidang lain yang sangat berhubungan dengan bidang keahlian guru tertentu kegiatan ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat yang berikut pengabdian bukti-bukti kegiatan-kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah misalnya kegiatan akreditasi anggota atau ketua panitia kegiatan di sekolah berikut informasi terkait masa pengumpulan portofilio untuk peserta PPG dalam jabatan karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG untuk mahasiswa PPG perjabatan karya 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi mahasiswa PPG beberapa ketentuan tambahan menyangkut UKIN Pertama penilaian RPP video pembelajaran dan portofilio dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang telah ditetapkan oleh PNUKM PPG yang kedua seorang penguji maksimal melakukan pengujian untuk 4 orang peserta dalam satu hari perhitungan nilai UKIN diproses melalui sistem aplikasi PNUKM PPG yang berikut nilai akhir UKIN akan ditampilkan setelah kedua penguji mengunggah nilai melalui sistem nilai UKIN diunggah ke dalam sistem yang tersedia di laman UKM PPG ke mendikut.go.id berikut batasan skor untuk tiap komponen portofilio melakukan penelitian dan publikasi skor maksimum 4 melakukan refleksi diri pembelajaran mencari informasi baru penelitian dan pengembangan karya inovasi skor maksimum 3 mencari informasi atau pengetahuan baru tentang pembelajaran mencari informasi baru penelitian dan pengembangan karya inovasi skor maksimum 3 mengembangkan karya inovasi skor maksimum 4 mempunyai prestasi hasil kompetisi skor maksimum 1,5 melakukan pengabdian masyarakat skor maksimum 1,5 total skor untuk komponen portofilio adalah 10 ikut informasi seputar nilai UKIN pembobotan portofilio pada nilai UKIN UKMPPG di mana keempat komponen utama portofilio tidak boleh kosong nilai UKIN diperoleh dari 6 kali skor praktik pembelajaran tambah nilai portofilio dibagi 7 kelulusan UKMPPG 1. kelulusan UKMPPG ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP 2. UKMPPG menggunakan penilaian acuan patokan dengan batas kelulusan minimal 76 pada skala 0-100 3. kelulusan UKMPPG ditetapkan pada rapat pleno PN UKMPPG yang berikut mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKMPPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG 3 tahun apa informasi menyangkut UKIN dan UP semoga Bapak Ibu semuanya sukses dalam UKIN dan UP dan bisa meraih sertifikat pendidikan pada tahun ini terima kasih